yang juga koordinator Save Out Soccer, Akmal Marhali. Selamat malam, Mas Akmal, Bu Yuni. Selamat malam, salam sepak bola, Cindy. Salam sepak bola, Mas Akmal. Sebelum saya ke Mas Akmal, saya ingin menyapa Bu Yuni terlebih dahulu. Bu Yuni. Ya, selamat malam. Selamat malam. Bu Yuni, selamat ternama naff. Gimana komunikasi dengan Dewangga? Dewangga selalu ngabari kalau mau main. Dan kalau line up, dia selalu ngabari kalau dia bahwa dia minta doa. Minta doa kepada Ibu ya? Ya. Nah, sekarang kan akan final, Bu, malam ini. Ya. Memangga sudah telepon ke Ibu, minta restu? Minta doa? Tadi, biasanya kalau pas mau ke lapangan, dia minta doa. Oh, kalau mau ke lapangan itu berapa jam sebelum pertandingan, Bu, biasanya? Tadi, tadi abis mahrif. Oh, apa yang disampaikan Dewangga ke Ibu? Ma, pa, kakak-kakaknya minta doa restu, semoga bisa menang, dilancarkan semuanya. Dan Ibu, kalau ngasih semangat, biasanya gimana ke Dewangga? Main bagus, main taktik, menang. Itu yang Ibu sampaikan ke Dewangga ya? Ya. Main bagus, main taktik, menang. Ibu, deg-degan nggak ini menjelang final turnamen AFF ini, Ibu? Saya kalau mulai Dewangga dari kecil, kalau turnamen, dengan saat ini, kalau bertanding, saya nggak berani nonton. Jadi, Ibu nggak pernah nonton kalau Dewangga tertanding? Nggak pernah. Kenapa, Ibu? Pak jantung, nggak ya? Tapi nanti, kalau lihat, lihat, apa, apa, lihat YouTube, gitu. Baru, baru mengulas. Oh, kamu nanti mainnya, tapi kayak gini lho, nak. Jadi, Ibu baru nonton, setelah pertandingan itu selesai, gitu, Bu? Selama pertandingan itu, mulai Ibu nggak pengen ngintip-ngintip? Aduh, Dewangga, mainnya bagus nggak ya? Aduh, ngegolein nggak ya? Asis nggak ya? Nggak gitu, Bu? Saya kalau di, biasanya kan nobar, gitu, di rumah. Nah, kalau rame, gol, gitu, perlu keluar. Kalau gol, keluar, ya? Di rumah, biasanya, seperti Ibu semua nggak ngabar ini nonton? Atau ada nih yang ngabar ini, Bu-bu, gol, Bu, ini, gitu? Eh, dari, karena rumah kita kan di perumahan, kecil, jadi kalau nobar di luar itu, dari kamar kan kelihatan. Nggak ke dengeran. Jadi, kalau gol, gitu, baru keluar. Oke. Sama berdoa. Sama berdoa. Banyak-banyaknya. Jadi, malam ini juga ngandalin yang nobar, ya, Bu, ya? Nggak berani nonton? Nggak berani. Oke, baik. Mas Angmal, Indonesia ini kan, Garuda Muda kita sempat berat, ya, perjalanan ini di awal turnamen AFF U23. Tapi, kejutan sampai skornya meyakinkan di semifinal. 3-1 melawan Thailand. Kalau dengan modal kemenangan yang meyakinkan 3-1 dengan Thailand, apakah ini juga membawa kepercayaan diri bagi skuad Garuda Muda untuk masuk ke partai final? Ya, pasti, ya. Ini kepercayaan diri pemain sedang tinggi. Pemain timnas Garuda Indonesia ini dapat second win, ya. Kami yang kedua, setelah tampil buruk di babak penyisian grup, kalah 1-2 dari Malaysia, kemudian menang Usabawa, ya, lawan Timur Leste, hanya dapat 1 gol, 1-0. Tapi, ketika kemudian menang lawan Thailand, ini motivasinya semakin berlipat. Artinya, selangkah lagi kita bisa juara. Nah, momen final ini cuma pilihannya dua. Menang, juara, atau kalah, pulang dengan membawa kegagalan. Tapi, apa namanya, yang paling penting adalah bagaimana para pemain ini tampil maksimal di partai puncak ini. Saya ingin mengatakan bahwa, saya tidak setuju dengan kawan-kawan yang mengatakan bahwa ini Piala Cicu. Ini gengsi Asia Tenggara, kan. Di mana ini replika dari tim nasional senior. Apalagi ke depan, kita akan menghadapi Vietnam di dua anjang berbeda. Yang pertama adalah dikualifikasi Piala Dunia setelah kita lolos lawan Brunei. Nanti kita akan ada di grup D bersama Brunei, Filipina, dan Irak. Kemudian, kita juga akan tampil melawan Vietnam di Piala Asia 2024. Di mana kita satu grup dengan Jepang, Vietnam, dan Irak. Artinya, ini adalah pertandingan yang merupakan gambaran bagaimana kekuatan kedua tim nanti ke depannya. Karena 2-3 ini kan usia menuju senior. Dan usia merupakan bagian dari tim senior. Jadi, ini pertandingan harus dimenangkan. Dan para pemain harus punya mental baja untuk menghadapi Vietnam. Kalau kita bicara, ini laga klasik sebenarnya. Kita pernah mengalahkan Vietnam kemarin 3-2. Ibu nggak nonton, tuh kan. Karena waktu menang 3-2 di semifinal si game. Keluarnya tiga kali dari kamar, karena tiga kali. Nonton, tapi di akhir kan nanti di siaran ulang. Betul, betul. Dan sekarang kan luar biasa. Keren dan Dewangka jadi kapten. Kemudian ini ke tempatan kita. Kemarin juara pertanyaan Vietnam. Kita juara di 2019. Artinya, ini adalah momen buat Dewangka dan kawan-kawan untuk mencatat sejarah juga. Bahwa kita menjadi negara ASEAN yang dua kali juara Piala FFU-23. Karena ini baru tiga kali digelar berdasarkan data yang ada. Nah, yang paling penting adalah kita pernah mengalahkan Vietnam di dua event besar. Si game di semifinal kita mengalahkan Vietnam 3-2. Kemudian di Piala FFU-2019, U-22 ketika itu, kita juga mengalahkan Vietnam 1-0 lewat gol Muhammad Lutfi di semifinal. Dan kita juara. Dan pada 2013, kita menang lawan Vietnam di final Piala FFU-19 dan kita juara. Artinya, ini momentum ini yang bisa dimanfaatkan oleh pemain. Bahwa kita punya sejarah, kita bisa mengalahkan Vietnam di partai-partai krusial, di partai penting. Dan ini momentum untuk bisa menang dan membawa pulang presiden. Mas Akmal, tapi bisa nggak tim Indonesia ini mempertahankan konsistensi penampilan yang baik setelah menang 3-1 lawan Thailand di semifinal? Ya, saya lihat adalah ketika kita mampu mencetak gol lebih dulu, itu motivasi para pemain semakin tinggi. Itu kan kita kelihatan bagaimana. Misalnya kemarin ketika lawan Vietnam, kita langsung bisa mencuri dua gol lebih dulu, moral kita meningkat. Kemudian walaupun secara moral, Thailand diuntungkan sebagai tuan rumah. Tapi kita bisa tampil percaya diri. Nah, di final ini saya yakin dengan status sebagai underdog Indonesia, para pemain akan tampil percaya diri dan akan memberikan yang terbaik. Garuda Muda itu bisa untuk menjadi pemenang. Ada tiga pemain penting yang cedera nih Mas Akmal, termasuk Kapten Bagas Kava. Ada pengaruhnya kan seperti apa nanti kepenampilan dari tim Nas U23 kita? Iya, kita punya dua pemain cedera, Bagas Kava dan juga Irfan Jauhari. Kemudian dua pemain dipulangkan, Tomang Teguh dan juga Titan Agung, karena tidak bisa main karena hukuman AFC pasca keributan di final Sigi. Artinya kita hanya punya 19 pemain. Tapi 19 pemain ini saya yakin punya kompang yang luar biasa, karena mereka sudah cukup lama bersama-sama. Dengan di Kapteni Dewangga yang sudah cukup berpengalaman, saya yakin, saya yakin-yakinnya para pemain akan memberikan yang terbaik buat Indonesia. Oke. Apa yang kemudian harus diperhatikan oleh Coach Sintayong tadi untuk menghadapi Vietnam? Siapa yang akan dijadikan pemain kunci dan bagaimana menghadapi Vietnam nanti? Ya, di final ini kan pertarungan sesungguhnya adalah pertarungan mental. Siapa yang punya mental lebih kuat, dia bisa memenangkan pertandingan. Siapa yang bisa menciptakan peluang dan mengeksekusi peluang itu menjadi goal lebih awal, itu akan menjadi tim yang berpotensi untuk menang. Dan motivasi ini harus disampaikan oleh Sintayong, dan dengan sejarah yang pernah kita lakukan, bahwa tim ini bisa menang. Walaupun dengan 19 pemain, kita bisa menang, karena setiapnya kita juga pernah bisa menang melawan Vietnam, walaupun status Vietnam saat ini adalah yang terbaik di Asia Tenggara, di peringkat diva. Oke. Bu Yuni, Dewangga memegang ban kapten, makin deg-degan nggak, Bu? Kalau secara anu sih, saya yakin Dewangga itu memang dari 2019 pernah kita sih anu apa-apa sebenarnya ditampu untuk jadi kapten. Cuman Dewangga itu anaknya anu apa ya, nggak mau ribet katanya. Nanti kok anu, ah, terus akhirnya yang lain gitu. Tapi saya lihat waktu kemarin, waktu saya lihat di TV, Loh, Pak, kok manu, kok apa, kapten. Waduh, saya langsung merinding, langsung naik. Nggak berani lihat. Tapi Ibu yakin ya Dewangga bisa memimpin sekuat, membawa teman-temannya kompak melawan Vietnam di final malam nanti, Ibu yakin berapa-berapa skornya? 2-0. 2-0, 2-0 ya. Udah-udahan, 2-0 Mas Akmal, berapa nih? Ya, doa Ibu itu salah satu kekuatan di nasional kita ya. Mereka pasti diberikan kesempatan oleh manajemen tim untuk menelpon orang tuanya untuk minta doa restu. Dan saya pikir ini akan menjadi peluang besar. Saya pikir sportifis 1-0 atau 2-1 di Indonesia. Kalau kita bisa dan yakin, percaya diri, saya yakin kita bisa untuk memenangkan pertandingan final. Yakin bisa menang final AFFU 23 tahun 2023. Terima kasih, Mak Akmal. Terima kasih juga, Bu Yuni. Sudah lagi cerita kepada kami. Kata tahu, Bu Yuni gak berani nonton Dewa Gak. Mudah-mudahan Dewa Gak bisa mempunyai skor dan memberikan kemenangan untuk Indonesia. Terima kasih, Bu Yuni. Selamat malam. Ya, terima kasih.